antara merek MK dan Birken memang banyak perbedaan sudah pasti, sudah banyak perbedaan dari segi kualitas kampas ini bisa kita lihat sendiri dari segi kampasnya dari warna sangat berbeda kampas serim tromol kampas serim tromol dengan merek MK Kasia Maghub dan Birken ini adalah merek yang terkenal di kalangan pemakai, apalagi kalau kita lihat daerah kami disini kedua merek ini paling banyak diminati oleh pembeli kampas serim tromol merek Birken ini dan MK Kasia Maghub banyak yang bertanya tentang kualitas dan harga di antara kedua merek ini manakah harga yang paling mahal kedua merek ini dan mana yang kualitas yang bagus dipakai menurut kami disini ataupun menurut analisa kami tentang pemakaian di semua kalangan mobil ataupun di semua mekanik ini sudah pernah kami tanya tentang kualitas dari merek kedua ini sebelum saya melanjutkan tentang harga dan kualitas kedua merek ini saya mohon bagi kawan-kawan untuk subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang dan bisa kasih informasi part otomotif untuk kawan-kawan semua disini bisa kita lihat ada dua merek yang pertama ini merek MK Kasia Maghub dan merek Birken kedua merek ini sudah pasti banyak yang menilainya dengan kampas serim yang terbaik bila dipakai di semua jenis mobil khususnya untuk tromol atau kampas serim tromol kampas serim merek MK Kasia Maghub dan Birken ini menggunakan kampas non-asbest tadi untuk kampas serim ini tidak menggunakan lagi kampas serim asbest tapi ini kedua merek ini menggunakan kampas serim non-asbest ini bisa kita lihat kalau untuk MK Kasia Maghub ini bebas dari asbest sedangkan untuk kampas serim Birken ini menggunakan metalik atau semi dari keramik atau material keramik ini bisa kita lihat kalau untuk jenis jenis kampas serim Birken ini menggunakan logam rendah ini bisa kita lihat sendiri kalau untuk jenis kampas serim dari merek-merek Birken yang pertama akan kita coba bahas dulu tentang harga ini kalau untuk harga untuk kampas serim jenis MK Kasia Maghub lebih mahal daripada merek Birken contoh seperti ini ini kampas serim L300 belakang dengan harga kalau untuk L300 diesel ini dengan harga kalau untuk MK Rp285.000 sedangkan untuk kampas serim merek Birken untuk jenis mobil E300 atau kuda bensin atau diesel ini bisa kita kategorikan kalau untuk L300 diesel ini kalau merek Birken harganya Rp225.000 kalau di daerah kami jadi bisa kita simpulkan dengan mobil yang sama antara merek MK dan merek Birken dia harganya lebih mahal merek MK dan untuk kualitas kampasnya pun akan kita coba perlihatkan yang pertama ini bisa kita lihat jenis kampas rem merek MK ini bisa kita lihat sendiri jenis dari kampasnya dia tidak menggunakan lagi asbest tapi sudah menggunakan non-asbest dengan campuran berbagai macam material ini bisa kita lihat sendiri jenis material kampasnya ini bisa kita lihat untuk jenis merek MK sedangkan sedangkan kalau untuk merek Birken ini akan coba kita lihat dulu jenis dari kampas merek Birken ini ini adalah contoh dari kampas rim trommel merek Birken ini bisa kita lihat sendiri jenis kampasnya ini kalau kita bandingkan antara kedua kampas rim antara merek MK dan Birken memang banyak perbedaan sudah pasti sudah banyak perbedaan dari segi kampas ini bisa kita lihat sendiri dari segi kampasnya dari warna sangat berbeda walaupun sama-sama tidak menggunakan non-asbest atau ini menggunakan non-asbest ini bisa kita lihat sendiri perbedaan dari kedua kampas rim ataupun struktur dari kampasnya sendiri ini bisa kita lihat struktur dari kampasnya kalau untuk warnanya sudah pasti banyak perbedaan dari kedua kampasnya ini merek Birken sedangkan ini adalah merek MK Kasiyama Group ini bisa kita lihat sendiri jenis kampasnya dan disini pun bisa kita rasakan kalau jenis merek MK dan merek Birken ini kalau kita kosok seperti ini jauh lebih berbeda kalau untuk merek MK dia sedikit lebih licin sedangkan untuk merek Birken dia lebih kasar seperti material peluang pasir atau pasir ini bentuknya seperti ini bisa kita lihat sendiri ini merek Birken ini bisa kita lihat sendiri sedangkan yang ini ini adalah merek MK ini bisa kita lihat sendiri waktu kita kosok yang pertama bagi kita yang mau membeli kampas rim merek apa saja tapi kalau menurut kami sebelum memakai kampas rim sebaiknya kita harus mengecek dulu kualitas kampas rim dari segi berkat antara besi dan kampasnya ini sini pun harus kita cek betul-betul dikarenakan banyak merek kita lihat dan kita temukan di lapangan antara kampas dan besi ini sering copot tapi kalau untuk merek MK ini bisa kita lihat daya tempel atau daya rekat antara kampas dan besi ini cukup bagus ini tidak pernah kami temukan kalau untuk merek MK lepas antara besi dan kampasnya dan coba kita lihat dari merek Birken ini bisa kita lihat kalau dari merek Birken daya rekat pun dia sangat bagus dipergunakan atau tidak mudah copot ini disinilah yang pertama yang harus kita lihat tentang kampas rim tromol daya rekat antara besi dan kampas cukup baik apalagi seperti merek Birken ataupun merek MK ini cukup bagus kampas rim menggunakan non asbest sudah pasti kalau untuk kampas keduanya ini dia anti terhadap panas tidak menimbulkan suhu panas yang ekstrim bila kita pakai kedua merek ini karena menggunakan non asbest dengan material jampuran ini bisa kita lihat sendiri kalau kalau dari segi kampas untuk meredam panas cukup bagus kedua merek ini dan untuk merek MK ini merek MK dia kampas sedikit lebih padat dibandingkan dengan merek Birken makanya kalau untuk merek MK ini kalau dari segi daya tahan ini cukup lama dari segi kampas ini cukup lama hausnya makanya kalau untuk merek MK lebih mahal dibandingkan dengan merek yang lain dan walaupun nanti kampasnya sudah menimbulkan jarak setengah ini kampas rim ini tetap pakam tidak seperti kampas rim biasanya kalau tinggal setengah seperti ini banyak kita jumpai di lepangan rim tidak akan pakam lagi atau rim akan keras atau kampas menimbulkan bau inilah kelebihan bila kita memakai kampas rim yang tidak jelas makanya saya sarankan bagi kita yang mau beli kampas rim yang harus kita perhatikan dulu jenis dari kampas yang dipakai tapi kalau untuk merek MK ini keham banyak kami temukan di lapangan jarang kami temukan kampas menimbulkan bau dan bisa kita simpulkan juga kalau untuk merek Birken ini kalau merek Birken kalau untuk meredam daya panas di Tromol ini cukup bagus mempergunakan merek Birken tapi sedikit lebih kekurangan dari Birken ini adalah kampasnya dia cepat habis dikarenakan bisa kita lihat sendiri waktu kotok kita kosok seperti ini pun dia sudah mulai terkelupas seperti ini merek Birken ini untuk meredam panas ini cukup bagus walaupun kampasnya sedikit lebih cepat haus untuk daya dekat ataupun daya cengkram kalau untuk kedua merek ini sangat bagus dipergunakan tidak seperti kampas rim pada umumnya yang merek biasa ini sering menimbulkan kampasnya keras dan rimnya tidak pakam bahkan ada kampas yang menimbulkan bau tapi kalau untuk kedua merek ini bisa disimpulkan untuk daya tahan terhadap panas ini cukup bagus dan cengkramannya pun cukup bagus rimnya pakam ini pengalaman dari para penggunanya bukan dari kami banyak pengguna merek antara merek MK dan merek Birken ini tidak pernah mengeluh bila mengganti kampas rim Tromol makanya bisa kita simpulkan antara kedua kampas rim ini bisa dikategorikan keduanya bagus tapi kalau suruh memilih antara kedua merek ini ini bukan kami yang memilih tapi konsumen banyak yang meminta kampas rim merek MK walaupun harganya lebih mahal tapi dia mempunyai daya tahan yang cukup bagus dan rimnya walaupun sudah tinggal setengah rimnya tetap pakam dan tidak menimbulkan bau kalau untuk merek Birken ini sudah cukup bagus juga dipergunakan ini tapi tergantung dari kitanya sendiri kalau menurut kami kalau untuk kampas rim Birken ini cukup bagus juga dipergunakan walaupun harganya murah tapi kualitasnya sudah pasti sangat bagus kalau kita pergunakan dibandingkan dengan merek-merek yang murah yang mempunyai kualitas yang sangat jelek bila dipergunakan tapi kedua merek ini sudah pasti sangat bagus bila dipergunakan ini sudah banyak pengalaman yang kami dapatkan di lapangan semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk